Intro Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan melawan terorisme dan radikalisme harus diwujudkan dengan kesatuan antar negara muslim sebagai menjadi modal utama Hal itu dikatakan Presiden dalam konferensi tingkat tinggi di Arab Saudi yang mempertemukan pemimpin yang mewakili negara-negara Arab dan Islam dari seluruh dunia dengan Presiden Amerika Donald Trump Presiden juga mengungkapkan bahwa Indonesia juga merupakan korban dari tindakan terorisme Menurut Jokowi, pemikiran yang sesat hanya bisa disembuhkan dengan cara berpikir yang benar Indonesia meyakini pentingnya untuk menyimbangkan pendekatan hard power dengan pendekatan soft power Namun Indonesia lebih mengutamakan pendekatan soft power serta melalui pendekatan agama dan budaya Jokowi meyakini Indonesia memiliki salah satu program deradikalisasi terbaik di dunia Dalam program itu, otoritas Indonesia telah melibatkan keluarga Termasuk keluarga mantan narapidana dan teroris yang bertobat Organisasi kemasyarakatan termasuk dua organisasi Islam terbesar di Indonesia Yanni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Untuk terus mempromosikan Islam yang damai dan toleran dalam membelantas ekstremis dan terorisme itu Presiden mengajak kerjasama antar negara Di antaranya, tukar informasi intelijen, pertukaran informasi teroris asing Pengembangan kapasitas intensifikasi kontra naratif yang menekankan toleransi dan kedamaian Melalui penggunaan teknologi informasi menghentikan semua sumber pendandaan teroris Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo menyerukan Melawan terorisme dan radikalisme harus diwujudkan dengan kesatuan antar negara muslim Hal itu dikatakan Jokowi saat berpidato di konferensi tingkat tinggi di Arab Saudi Yang mempertemukan pemimpin negara-negara Arab dan Islam dari seluruh dunia termasuk juga Amerika Serikat Seperti apa seruan Jokowi dalam bersatu tangkal radikalisme Dan di studio telah hadir pengamat politik Timur Tengah dari H.I.B. Nus Ibu Tia Mariatul Kiptia Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami Dengan menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar Saya langsung ke Ibu Tia Saya panggilnya Ibu atau Mbak ini yang lebih pas? Mbak Tia boleh Mbak Tia ini kalau kita bicara soal radikalisme dan terorisme Indonesia itu menjadi korban Seperti itu? Bisa jadi dikatakan sebagai korban Tapi juga di Indonesia sendiri Banyak juga terjadi gerakan-gerakan Yang mengacu ke arah radikalisme Dan mereka menyebut diri mereka sebagai jihadis Sebagai mana kita tahu Ada beberapa organisasi teroris di Indonesia Misalnya jemaah Islamia yang merupakan Al-Qaeda Kemudian baru-baru ini juga muncul Islamic State atau ISIS Indonesia Jadi jemaah Islamia sudah mulai clear Dalam arti sudah mulai lebih soft lagi Tidak lagi melihat bahwa melakukan bom di Indonesia Sebuah tindakan yang benar Mereka sudah punya paham demikian Karena banyak juga dari anggota jemaah Islamia ini Melakukan deradikalisasi Seperti yang dilakukan oleh Ali Imran Di dalam penjara itu justru malah membantu polisi Tapi kemudian muncul lagi masalah baru di Indonesia Adanya ISIS Indonesia Nah ini juga cukup sangat mengkhawatirkan kondisi Indonesia itu sendiri Bahkan ada sekitar 500 lebih UNI yang melakukan hijrah ya Atau pergi ke Suriah Kemudian mereka bergabung dengan ISIS di sana atas nama jihad Boleh nggak kalau saya katakan ideologi-ideologi itu Sebetulnya datang ke Indonesia Bukannya asli Indonesia Betul Bisa dikatakan datang ke Indonesia Tapi hal ini datang dari mana semua juga menyatakan diri mereka tidak bersalah Karena kalau kita melihat bahwa ini adalah transfer dari Saudi Arabia Saudi juga di berbagai KTT Terutama dalam konvensi Islam misalnya Di Oki ataupun saat ini Mereka juga memberikan statement bahwa Saudi Arabia juga turut memerangi tindakan terorisme di seluruh dunia Kemudian kita mau menyalahkan siapa atas beberapa kejadian-kejadian tersebut Dan terorisme di seluruh dunia Artinya kan sebetulnya memang kita tidak menyalahkan pemerintah negara-negara lain Tapi ideologi ini datang dari negara itu Yang sebetulnya juga mungkin diperangi oleh pemerintah negara itu Nah artinya seperti yang disampaikan oleh Jokowi mungkin tepat Bahwa negara-negara yang dalam tanda kutip Itu apa istilahnya menjadi korban radikalisme dan terorisme Atau apapun istilahnya itu memang harus bekerja sama untuk menanggulang hal ini Apa yang sudah dikatakan Jokowi ya Mas ada empat ya Itu sudah betul dan saya sangat setuju dengan beliau Apa yang dikatakan bahwa kita harus memerangi tindakan radikalisme di Indonesia itu melalui berbagai cara Yang pertama tentu adalah pertukaran intelijen antar negara Kemudian yang kedua kita harus meningkatkan perekonomian Pertumbuhan perekonomian di seluruh negara Yang terindikasi ada gerakan-gerakan radikal terutama di negara kita sendiri Artinya gerakan radikalisme di Indonesia ini muncul karena adanya ketimpangan ekonomi Sehingga orang melakukan tindakan tersebut Itu salah satu faktor Salah satu faktor Kemudian ketiga adanya persatuan umat Islam di Indonesia sendiri Kemudian yang keempat adanya persatuan umat Islam di seluruh dunia Apa yang dikatakan beliau ini tentu poin-poin yang empat ini yang beliau pidato ketika di Islamic Arab American Summit itu sudah betul Mas hanya saja mungkin perlu saya tambahkan dua poin dari apa yang diberikan statementnya oleh Jokowi Yang pertama itu juga harus adanya pemantauan lebih fokus lagi, lebih serius lagi dari pihak pemerintah terhadap gerakan-gerakan radikalisme di Indonesia ini Karena kita kalau terlalu longgar juga ini tidak baik untuk membiarkan gerakan radikalisme di Indonesia tumbuh Sekarang kita lihat mas perbedaannya jumlah atau gerakan radikalisme di Indonesia seperti apa Ketika masa Soeharto, kemudian era reformasi, kemudian sekarang Oh itu sangat represif zaman Saya melihat semakin increase, semakin meningkat Artinya sejak zaman Pak Harto sekalipun itu memang sebetulnya ada? Karena memang pemerintahnya ada Karena mas harus tahu sejarahnya dari gerakan radikalisme di Indonesia itu dari DITII itu sudah muncul Bagaimana gerakan radikalisme ini tumbuh di Indonesia Kemudian itu tidak agresif Muncul karena begitu keras atau begitu ketat polisi dari pemerintah Nah saya berharap di masa pemerintahan Jokowi ini juga bisa melakukan tindakan bukan berarti keras Kita tetap melakukan soft approach terutama terhadap mereka yang menampakan diri sebagai jihadis Tapi juga harus ada rules, aturan-aturan yang jelas atau yang ketat Soal bagaimana tindakan preventif atau pencegahan gerakan radikalisme ini muncul begitu mas Jadi ketika muncul beberapa media misalnya, mohon maaf Yang memprovokasi rakyat Indonesia untuk melakukan gerakan radikalisme Mohon Kominfo juga segera menutup website-website yang seperti itu Oke, ini kalau kita bicara soal tadi yang disebut jihadi sama Mbak Tia tadi Apakah ini juga terdapat pada organisasi-organisasi masa yang resmi dan kita tahu? Saya melihatnya iya Oke Saya melihatnya iya Jadi ini juga saya bilang tadi kalau Jokowi memberikan 4 poin, saya akan menambahkan 2 Pertama harus ada rules atau ada aturan yang tegas dari pemerintah Di samping juga kita harus melakukan soft approach kepada jihadis-jihadis itu Jadi mereka bukan disingkirkan dari masyarakat Tapi mereka diraih, dilakukan deradikalisasi, dilakukan pendekatan yang baik Mereka juga sangat baik kok mas Karena saya pernah melakukan riset itu, bicara, ngobrol dengan mereka, kemudian kita diskusi Itu enak dan nyaman Iya, artinya kan sebetulnya kalau ini, kalau saya coba untuk membaca sebetulnya Mereka-mereka yang mengaku sebagai kaum jihadis itu adalah orang-orang yang sangat baik sebetulnya secara sosial Cuma karena mereka punya perbedaan yang sangat tajam dengan ideologi yang dianut oleh negara sebetulnya Hanya di situ permasalahannya Dan proses deradikalisasi juga tidak, koreksi kalau saya salah Sebetulnya juga tidak terlalu sukses sebetulnya di Indonesia Saya tidak berani mengatakan tidak sukses Tapi memang usaha dari sejak pemerintah SBI sampai Jokowi memang ada ya Terbentuknya BNPT juga itu merupakan salah satu usaha untuk melakukan deradikalisasi Dan hasilnya memang terkurangi ya beberapa Tapi saya khawatir kalau tidak ada rules yang tegas itu dari pemerintah Ini akan terus meningkat karena kita melihat saat ini Apapun orang kalau beda dengan satu kelompok tertentu Maka disebut kafir atau keluar dari Islam So good Ya, nah ini dikhawatirkan kalau terus ini dipelihara Maka itu akan mengarah kepada tindakan radikalisme itu Berarti ya, kita juga sebentar kita akan lanjutkan di segmen berikut Pemirsa jalan ke mana-mana